KODER CILIK KODER CILIK KODER CILIK Oke, kalau gitu, terima kasih, Enjo dan Capael. Sebanyak 73 tim yang masing-masing terdiri atas 2 atau 3 orang koder cilik, Sabtu 21 Mei, memukau sebagian pengunjung di Malta Mini Square, Jakarta. Para koder cilik itu memamerkan dan mempresentasikan game-game karya mereka dalam ajang festival games koder cilik yang diselenggarakan Clevio Coder Camp bekerjasama dengan Aksio, Komunitas Guru TIK dan KKPI, Harian Kompas, dan sejumlah lembaga lain. Keterpukauan itu menyusul sejumlah karya game buatan sebagian pelajar tingkat SD dan SMP yang terlatih berada di luar ekspektasi sebagian pengunjung. Salah satunya adalah game berjudul Brain Zen yang dibuat salah satu tim dengan anggota yang sebagian dari mereka hidup dengan ADD atau Tension Game Deficit Disorder. Game tersebut menarik perhatian pengunjung karena diperuntukkan terapi bagi orang-orang dengan ADD. Sejumlah tantangan dalam game tersebut adalah melatih fokus dengan mengingat tiga warna yang ditampilkan kata-kata keterangannya perujuk pada warna berbeda. Selain itu, juga melatih memori dengan mengingat urutan warna-warna tadi. Game tersebut dibuat oleh sebagian siswa SMP Tunas Muda. Masing-masing, Diva Kara sebagai project manager, William sebagai project programmer, dan Ariza sebagai project designer. Sejumlah game yang dipamerkan dalam dua sesi terpisah, pagi dan sore tersebut, diberi nilai oleh sebagian pengunjung Mall Tamini Square. Selain pameran dan presentasi game karya koder cilik, acara itu juga diisi dengan seminar bertema Parenting di Era Digital. Laporan wartawan Kompas, Ingki Rinaldi, dari Jakarta. Selamat menikmati.